Intro Hai 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 triuner selamat siang Kembali bersama saya Inanuka Dan saya Ella Ujurasi Tentunya di Ngobrol Asik Madu Ampoang hari ini, Kamis 24 September 2020. Nah, tentunya ini kita bicara tentang Madu Ampoang, Madu yang sudah sangat terkena. Dan kita ingin tahu ini sebenarnya kualitas Madu Ampoang yang dikelola oleh CV Madu Timur Ampoang ini seperti apa, kualitasnya seperti apa. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bapak. Baik, baik. Bapak, mungkin di awal pertemuan kita kali ini, Bapak bisa sedikit menjelaskan sejarah bagaimana sampai ada Madu Hutan Timur Ampoang ini. Baik, baik. Jadi, sebenarnya Madu ini pegang peranan penting untuk umat manusia. Waktu 2003 saya sekolah. Sekolah ini selama sembilan bulan di Jakarta. Tiga bulannya teori, sembilan bulannya praktek keliling Indonesia. Mencari tahu madu, yang madu hutan ini sebenarnya nektar dari mana. Jadi, sebenarnya kita mencari makanan, makanan yang bagus itu yang mana sebenarnya. Ternyata hasil yang saya dapatkan itu adalah dari seluruh Indonesia, madu, nektar atau makanan itu berada di Timur. di NTT. Kita ambil contoh misalnya bunga ekeliptus atau meyakai putih, itu bunga itu sangat bermanfaat untuk umat manusia. Selain itu, yang contoh lagi bunga cendana yang belum ada di Indonesia selain NTT. Tapi memang Bapak suka minum madu, terus perangkat ini sekolah madu, teman-teman? Ya, ya. Memang selama ini harus konsumsi madu. Oke, berarti dari dulu? Dari dulu. Dari orang tua. Dari nenek moyang juga sudah konsumsi madu. Akhirnya tertarik ini sebenarnya madu ini seperti apa? Ya, betul sekali. Sehingga 2003, sekembalannya ke NTT, ke Kupang, maka CV Amfang Jaya dibuatkan perusahaan untuk bagaimana madu itu kita ciptakan dengan kadar-kadar air yang harus kita buang. Dengan misalnya kadar airnya, kemudian asamnya itu tidak bisa dipakai. Karena misalnya kalau madu itu masih mengandung asam, berarti kita minum kan kena dilambung gitu. Itu yang tidak boleh harus dibuang. Berarti ada standar-standar tertentu dari madu apuang ini yang diterapkan di dalam perusahaan pengelola ini? Betul, betul. Jadi misalnya dari masyarakat bawah ke perusahaan ini, tetap kita harus menggunakan alat deteksi. Deteksi itu yang tadi saya sebutkan, misalnya, apa namanya, kadar airnya, kadar campuran lainnya di dalam madu itu sendiri. Memang misalnya begini, dia masyarakat ini ambil itu kurang lebih satu sampai dua minggu, dia berada di hutan. Dia berada di hutan, kemudian dari situ dibalik ke rumahnya baru ke kota, misalnya, ke Kupang misalnya. Itu dalam 1-2 kali 24 jam itu, dia sudah terkontaminasi. Meskipun ditutup gitu? Ya. Meskipun ditutup, dia terkontaminasi juga? Karena pada saat mereka panel itu kan malam. Malam hari dipanen. Jam 10 sampai jam 3 subuh harus turun. Karena kenapa? Itu bisa disengat sama lebahnya. Nah, tenggang waktu itu, besok paginya, itu kan mereka press, press ke, untuk ditempatkan madu itu ke tempat-tempat penyimpanan, misalnya, jirikan atau apa saja. Nah, itu sudah terkontaminasi dengan sub air yang ada embunnya. Contohnya kita, misalnya, kalau kita ke gunung, di dalam hutan, itu sudah terkena dampak dari embun, gitu. Itu pun madu. Cuman karena dia itu hanya masih mendominasi madu, sehingga belum terasa dia. Nanti 1-3 minggu sampai 1 bulan dia mulai terkontaminasi, makanya dia meredap, gitu. Nah, bapak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.